selamat menikmati present continuous ten itu merupakan bentuk tensis yang digunakan untuk menyatakan bahwa suatu aksi sedang berlangsung selama waktu tertentu pada waktu sekarang jadi simpelnya present continuous itu merupakan kata kerja yang sedang dilakukan aktivitas yang sedang berlangsung saat ini baik kita lihat kemudian contoh kalimatnya yaitu I am studying English language I am studying English language kemudian nomor dua He is teaching in our class atau he bisa juga diganti nama orang ya kemudian kalimat ketiga they are not playing football they are not playing football kemudian selanjutnya fahmi isn't atau is not fahmi isn't bisa kita simpel dengan isn't fahmi isn't waiting the bus fahmi isn't waiting the bus kemudian selanjutnya adalah sudah masuk kalimatnya ya is my mother cooking in the kitchen are they reading to the Quran are they reading to the Quran ya oke sebelum kita mengetahui bagaimana membuat formulanya kalimat-kalimat ini merupakan salah satu contoh bagaimana kalimat positif kalimat negatif maupun kalimat interrogatif dari present continuous ya kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana pembentukan formulanya baik nah untuk yang pertama formula positif how to make the positive sentence oke jadi di present continuous ini dia menambahkan to be m is r sebagai kata sambungannya ya jadi biasanya yang kita tahu kata kerja itu subjek kemudian langsung kata kerja nah khusus untuk simple present continuous dan ada tenses juga yang lain tapi mungkin waktu lain akan kita bahas untuk present continuous ini dia menggunakan to be m is r sebagai kata bantunya ya sebelum verb itu kemudian mari kita lihat positif adalah formulanya adalah subject to be m is r ya kemudian verb ing jadi ing itu disini ditambahkan pada setiap kata kerjanya oke kemudian plus blablabla bisa jadi objek atau apapun contohnya sekarang kita lihat kalimat pertama my mother is cooking in the kitchen ya my mother is kenapa is karena disana my mother my mother refers to her he sorry she ya my mother itu refers to she she is cooking in the kitchen my mother is cooking in the kitchen ya kemudian kalimat kedua they are playing football with Lionel Messi they are playing football with Lionel Messi ya they are playing jadi are playing disana to be nya are kemudian bertemu dengan verb play kemudian ditambahkan ing ya oke kemudian kita beralih kepada rumus negative sentence nya ya rumus negative sentence nya itu hanya ditambahkan not ya ditambahkan not setelah to be nya ya subject to be kemudian not kemudian flipping ya contoh kalimatnya my mother is not cooking in the kitchen my mother is not cooking in the kitchen ya is not ya they are not playing football with Lionel Messi they are not ya jadi not nya itu ditambahkan setelah to be I am not studying English I am not studying Arabic gitu ya selalu not nya itu ditambahkan setelah to be kemudian yang terakhir adalah interrogative interrogative itu kalimat tanya ya kalimat tanya nah rumusnya adalah ini sama ya rata-rata biasanya rumus kalimat tanya itu adalah to be maupun do atau das nya itu diletakkan pertama ya jadi interrogative itu rumus be to be m is r plus subject plus verb in kemudian object serah kemudian kita lihat contohnya is my mother cooking in the kitchen is my mother cooking in the kitchen is nya di awal is nya menjadi pertanyaan apakah ibu saya memasak di dapur is my mother cooking in the kitchen am i studying english bisa ya are we playing basketball bisa ya are we walking into room gitu misalnya bisa kemudian yang terakhir are they playing football with leonel messi ya itu ya ingat juga di akhir diletakkan tanda tanya sebagai bentuk pertanyaan ya baik mungkin itu saja untuk materi kali ini selanjutnya nanti kita akan belajar tentang simple future untuk pertemuan berikutnya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 kasih.